Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa potongan video kali ini, kami akan menjawab beberapa persoalan yang sering menjadi pertanyaan dalam kajian-kajian. Pertanyaan yang pertama, Oke, kami akan mempraktekkan secara langsung, Seperti apa atau kapan imam berbalik ke arah makmum setelah imam salam dari sholatnya. Ini sering ditanyakan dan perlu bagi kita untuk mengetahuinya. Ini praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghurullah, astaghurullah, astaghurullah. Allahumma anta salam wa minkasalam tabarab tayathal jalali wal ikram. Nah, jadi setelah imam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, Lalu kemudian mengucapkan istighfar sebanyak tiga kali, Astaghurullah, astaghurullah, astaghurullah. Kemudian, Allahumma anta salam wa minkasalam tabarab tayathal jalali wal ikram. Baru kemudian imam berbalik mengarah ke makmum yang ada di belakangnya. Sesekali mengarah ke seluruh makmum, Dan sesekali mengarah ke soft bagian kanan makmum, Dan juga sesekali mengarah ke soft bagian kiri makmum. Dan kebanyakan yang Nabi lakukan adalah mengarah ke soft bagian kanan makmum. Semoga bermanfaat.